halo halo jumpa lagi kita dengan casual gaming disini channel game kita sehari-hari ya gimana kabar sahabat demo di sana dan hari ini aku ada di pgrglobal ya untuk berbagi info dengan kalian mengenai patch yang akan mendatang yaitu di Bambinata ya dan Bambinata ini adalah salah satu ice attacker dari kelas A yang baru pertama kali ada dirilis nah disini aku akan memberikan sargesan buat kaum F2P kaum mendang mending kaum gratisan ataupun anak baru yang baru bergabung ya kalau kalian mobil untuk Bambinata silahkan untuk dunia seperti ini ya kalian bisa naikkan kemudian kalian bisa build dan jangan lupa dia adalah dari gentry ya jadi ada fitur-fitur SS5 ada S5 SS3 juga seperti itunya jadi dia lebih bisa berkembang dari kelas A pada umumnya ya di sini lihat ada warna chip sendiri nah ini buat penandakan dia naik ke SS5 kemudian ini bisa kalian aktifkan kalian bisa aktifkan juga nah ini kemudian juga ini fiturnya kita unlock kemudian juga disini untuk pangkatnya bisa bisa kalian naikkan semaksimal mungkin agar damagenya lebih besar tapi aku sendiri enggak build dia ya soalnya enggak aku pakai juga cuma ini untuk memperagakan aja buat kalian yang mau build dia anak baru yang baru gabung yang sama sekali enggak punya ice DPS ice attacker boleh sementara untuk jadi alternatif nah ini udah sini juga sudah oke kemudian juga untuk apa nih penggunaan memorinya ya untuk penggunaan memorinya disini ada dua alternatif ya pertama kalian bisa menggunakan memori ini 4 cuyan ya jadi untuk ice benar-benar eh eh suspend di ice attacknya tapi kalau untuk yang pemula yang baru main gabung sehari-dua hari boleh pakai memori bintang 5 ini untuk sekedar sementara mengisi slot yang kosong kemudian kalau untuk lanjutannya kalian boleh alternatif pakai yang ini ataupun pakai 4 Hana ya Nah itu ada dua pilihan untuk timnya kalian bisa pilih support dengan si Wansi disini dan untuk tankernya ada juga si Chongyun semuanya dari kelas A semuanya gratisan mendang-mending alias gampang gampang didapet gampang di farming sampai ke triple S bahkan si Wansi kalian lihat sendiri sudah sampai ke triple S plus itu dengan hanya farming harian gratisan ya Nah kayak kayak gini ya ini akan kita coba tim ini di practice battle ya kita cek seperti apa ya meskipun si bang binata ini enggak aku build aja tapi ini untuk referensi aja buat alternatif tim ice attacker yang belum punya nah disini kita akan lawan mesin ini iya auto sprayer Oke dan untuk bang binata ini banyak sekali bermain dengan tripping ya jadi boleh digunakan alternatif mahal itunya medal atau apa namanya memorinya itu Hana ya ya tripping tripping hold basic tripping hold basic ya tripping kemudian hold dia akan ke atas cuma tripping lagi gitu ya pas kalian bisa tripping bar di bawahnya itu akan penuh kalau kalian tekan dia akan berayun ya setelah berayun kalian pencet tripping lagi dia akan menyerang dengan ultinya jadi spamming ultinya menggunakan tiga ping tiga ping tiga ping ya Nah ini kita kombinasikan dengan pemain support lainnya ya di sini ada panci ya seorang support juga yang bisa hilf dan juga memberikan sedikit apa kejut ya pada musuh tapi kalau sudah di triple S plus apalagi kalau punya senjata signatur lumayan bisa jadi sub GPS ya walaupun support Oke lah untuk pembinata tiga ping hold basic yang gelayut tiga ping lagi ya berusaha cuma satu ping kalau tiga ping lagi kalau dia sudah apa namanya hyper tune atau sudah Ultima dia banyak sekali menggunakan tiga ping tiga ping tiga ping ya tiga ping merah gelayut ke atas tiga ping biru set penuh dengan langsung ulti kayak gitu ya ya kalau mau maksimal sama boleh pakai Hana tapi alternatif yang lain pakai jyuan yang S juga itu boleh cuma paling orang-orang rekomendasinya Hana ya Oke nah ini serangan kayak gini ada si panci juga kemudian ada si Chongyun disana untuk support dan untuk auto debuffer ya untuk merontokkan daya tahan musuh terhadap element S ya dan untuk panci dia akan memberikan kesembuhan juga memberikan bab element S plus ya menaikkan damage dari element S nya Oke nah kayak gitu jadi ada satu orang yang berfungsi untuk support menyembuhkan dan memberikan tambahan elemental power ada satu orang yang berfungsi untuk sebagai tank yang untuk merontokkan melemahkan musuh ada satu orang yang berfungsi untuk mengeksekusi menghajar jadi lengkap ya ini komposisi yang lengkap satu support satu tank dan satu DPS ya ya meskipun kemarin ada teman yang nanya gimana kalau dua attack dan satu support ya silahkan tapi menurut saya itu kurang pas ya rotasi timnya memang dibutuhkan satu DPS satu tank dan satu supportnya kayak gitu Oke ini udah selesai nah kayak gitu ya membangun timnya tidak terlalu sulit semuanya nih tem f2p gratisan oke nah ini kalau kalian yang masih belum punya tapi kalau yang sudah punya ice attacker yang ada di di PGR saat ini yang terbaik tentu saja masih dipegang oleh plume ya karena untuk yang akan datang ku itu yang ice Emperor baru ada di PGR Cina nah ini boleh pakai memori yang CUN untuk memorinya dan untuk itu tubenya kalian pakai yang sisal yang ini karena ini memberikan extra power elemental ice nah disini dia extra powernya oke kemudian juga kalau yang masih sudah punya lanjutan itu boleh pakai eh plume ya di sini tentu saja untuk ice attacker nomor satu enggak ada lagi yaitu plume ya cuma buat kalian yang alternatif pemain baru enggak punya sama sekali ice attacker boleh pakai si Bambi eni atas sebagai alternatif terima kasih nonton subscribe like share ngaul bye bye Ayo Terima kasih.